Intro Lagi Lagi Sudah keterus ya mas Blank terus ya Blank Blank Ini Dalur yang jelas menuju ke Kampung Seran Yang jelas aja kayak gini loh Tapi gak apa-apalah Selanjutnya Kelihatan Hidup Halo teman-teman Selamat malam Bertemu lagi di channel G2 Adventure Madiun Lanjut video ngolas Tapi sebelumnya Teman-teman tonton video lanjutan Dari yang kemarin Yang dari semak belukar Yang cukup tinggi sekali Sampai ke Kampung Seran Nah selanjutnya nanti saya bahas Video per part di pendagian yang kemarin Oke Saya mau ngopi dulu Sambil sempat Yes Oke teman-teman ini jam tiga lebih Lebih dikit Air habis Dan kita masih membelah Tepun Yuk Durung ya boh Gantian ya Oke Oke teman-teman Aku mau di depan Tak tunjukin Nah jadi tuh Kita Kepesi ini teman-teman Apalagi Bagian sana Ya Kepesi ini Jari Kepesi ini 95 Kepesi ini Kayan Then Bgroup Ke Ke 27 Proować kapel Sang Kepesi B selamat menikmati 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 merengen ya selamat menikmati 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 misal lu datar bahaya bahaya ikut datar ibu tuh nanggak krebleng terus mau sampai duk bener-bener tapi ini miris ketemu di dalam ini tidak apa-apa? boleh cek lam lepas yuk ada gunung kayu ini ya apa aku Tungg-tungg-tungg-tungg-tungg-tungg. Tungg-tungg-tungg. 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 Tungg-tungg. 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 Tungg-tungg-tungg. Tungg-tungg. Tungg-tungg-tungg. Tungg-tungg. 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 yang berkap full temen-temen oke kita udah melewati satu action tinggal satu lagi disitu kita ke arah kampung tapi ini udah mulai udah jelas gini Alhamdulillah meskipun setiap mau sampai air terdin pasti ketutup aku dapat kabar baik tinggal 200 meter katanya pakadam bakso bakso enggak terima mantul ngeri ada training buka jalur oke langsung kita sampein makadam temen-temen pasti bosen lihat hutan terus ya kan tak skip sampai makadam ya temen-temen guys enggak kuat ngomong ini memori juga mau habis tinggal berapa menit aja ternyata aku itu cuma bawah 4 memori temen-temen harusnya 5 udah lah nanti lanjut di area kampung seran ya siapet banget akhirnya temen-temen sampai di kampung seran mantap dan maaf ini memorinya habis jadi saya enggak bisa penutupan agak panjang alhamdulillah ya Allah sampai di kampung seran temen-temen mantap udah selesai dan saya kehabisan baju celana kering saya tinggal jumpsuit aja ini jadi nanti pulang ke rumah itu saya pakai jumpsuit naik motor nah dan untuk estimasi dari puncak gunung dudo puncak dudo itu 10 jam setengah terus dari mana yang ke puncak tukil itu sekitar 10 jam juga eh dari sana ke dudo 10 jam dudo sini 10 jam setengah mantap ini kita masih nunggu jemputan enggak tahu dijemput apa enggak di salah satu rumah di seran berlindung dari angin temen-temen pengalaman pendakianya sangat luar biasa oke mungkin gitu aja lanjut nanti kalau ada jemputan taksut untuk di jeepnya oke matap gimana temen-temen untuk video lanjutannya oke nanti tak jelasin biasanya pendakian turun itu pasti enak semakin enak maksudnya gitu tapi kalau disini enggak turun bukannya lebih enak tapi semakin ekstrim 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 dan hilang oke mungkin itu nanti tak jelasin dan lanjut saya mau nyeritain dari part satu dulu oke oke kemarin itu saya kenapa kok tiba-tiba ke Gunung Wiles lagi saya ini lupa kalau ada rencana sama juga temen-temen dari Gunung Rinjani kemarin seingat saya kemarin itu akhir bulan ternyata tanggal 20 gitu akhir bulannya mepet gitu loh ya wes pendakian tanpa ada rencana atau ada persiapan sama sekali ya kemarin hari ini di WA langsung gas mantap sorenya saya gas itu oh ya sedikit info temen-temen kalau mau naik ke Gunung Wiles bisa hubungi aja link di deskripsi atau follow instagramnya ekokariadventure itu basecampnya nanti bisa tanya-tanya disitu oke lanjut kita bahas di part 1 ya ini thumbnailnya saya kasih badai sepanjang perjalanan efek mendaki gunung di awal tahun mungkin yang sering mendaki di awal tahun pasti akan paham gunung di awal tahun atau di akhir tahun lah di akhir tahun di awal tahun itu adalah momen dimana gunung itu sebenarnya gak mau diganggu temen-temen kalau bisa jangan main ke gunung lah kalau bisa gitu loh ya tapi kalau pengen ngerasain sesuatu yang beda yaitu di awal tahun itu dipastikan semua gunung bakal kayak gitu badai wih pasti itu mungkin gak gak semuanya sih tapi kan kebanyakan gunung yang tinggi itu pasti seperti itu bahkan gak digunung sih di rumah aja kadang ya kayak gitu sekali hujan ya kan termasuk di madi nah sebelum lanjut ke badai saya mau sedikit jelasin soal terkait penemuan kerangka kemarin ya teman-teman nah saya kan dari kemarin waktu menemukan kerangka kan titik temunya itu ada di hutan lindung nah saya kan dulu waktu disitu kan saya penasaran ini titik temunya kan mengarah ke bukit tila tabis eh penasaran akhirnya akan terjawab disitu dikasih tau sama mas juga ini loh mas kemarin kalau sampean itu ambil ke kanan terus titik temunya disini jadi pintu masuk ke hutan lindungnya makanya kemarin sebenernya waktu nemuin kerangka itu waktu saya muter-muter itu loh saya ini ngelihat jalur arahnya itu ke kanan tapi agak ke bawah gitu loh ya sebenernya di map pun bisa lah diprediksi kalau arahnya bisa aja ke situ tapi kan ya namanya kondisional dan udah muter-muter kan waktu itu akhirnya saya lebih baik nyari jalur yang terdekat jalur wilis yang hutan lindung itu dan di hutan lindung sendiri kemarin saya itu kan di video saya sempat ngomong kalau titik temunya dimana ternyata wow beda teman-teman ketika saya ngelewati hutan lindung yang dulu terasa lama banget waktu di hutan lindung padahal kan itu titik temunya udah di tengah-tengah lah ibaratnya nah kemarin waktu di lewat madion itu saya ngerasain kok cepet banget pas ngelewati hutan lindung dan saya gak nemuin ya mungkin udah lupa ya nemuin titik dimana saya dari bawah itu muncul sampai di hutan lindung gak nemuin saya nemunya eh ingetnya loh kok ini udah masuk sabana itu yang mantap padahal saya penasaran loh mau tak tunjukin kemarin tuh dari sini loh rencana ku gitu tapi ternyata gak nemuin malah udah temukan sabana dan ternyata saya juga dapet kejutan kalau ternyata efek kebakarnya cukup mantul teman-teman ya kemarin Willis juga sempet ikut apa ya momen-momen ikutan kebakaran di gunung-gunung lain cukup besar ternyata kirain infonya itu hanya ada di maksudnya gak di daerah situ gitu loh katanya gak masuk jalur ternyata masuk jalur dan yah luas banget waktu di atasnya hutan lindung tapi dapet apa ya view yang lumayan oke ternyata bekas kebakaran tapi oke gimana itu terus lanjut terkait badai nah itu badai pertama saya di Willis yang yang badainya itu wow lebih badai di gunung Merbabu dulu bedanya kalau di Merbabu dulu kan saya udah nge-camp terus badai terus gitu loh tapi yang di Willis kan sambil jalan ternyata ya berat dari arah kanan itu rasanya itu separuh sini itu mati rasa sampai bener-bener gak kuat dan saya bawa buff gak tak pake bawa jas hujan juga gak tak pake ya pikir saya depan bakal rimbunkan angin gak sampai apa ya parah-parah banget akan tertutup ternyata gak sama aja oke sebelum lanjut ke pembahasan part 2-nya saya lupa gak ngenalin temen-temen kemarin timnya itu saya sama Mas Yuga pasti udah ada yang tau Mas Yuga itu siapa terus yang satu ini Mas J Mas J ini orang Malang aslinya tapi sekarang tinggal di Jogja terus sama Mas Arief Mas Arief ini orang Semarang jadi gitu nah Mas J ini temannya Mas Arief terus Mas Arief ini temannya Mas Yuga Mas Yuga temen saya wih saling berkaitan mantap oke lanjut di part 2-nya ngopi dulu karena cukup berat oke untuk di part 2 thumbnail-nya tenggelam di lautan rumput berasal simulasi kesasar kemarin di part 2 dari puncak Ngeliman ke puncak Troghati ada sesuatu yang berbeda saya cukup kaget karena di awal kok tiba-tiba saya melihat ada bangunan yang cukup rapi gitu loh dan saya kan disitu posisi kok lapang banget ya di di area ini rumah ini saya sedikit kaget tuh apa ini gitu kirain ada ya puncak apa gitu atau aduh pikiran aneh lah ya masuk ke dimensin lain yang kan ngeri kok tiba-tiba ada bangunan serapi itu di jalur yang sebelum-sebelumnya saya itu ini tuh semak-semak loh itu dibangunan itu dulu nah terus langsung ngedes oh iya sebelum puncak Troghati itu ada petilasan gitu loh tapi petilasannya siapa saya lupa saya kemarin nyebut eyang kabul ya petilasan eyang kabul dan ternyata kan eyang kabul itu ada di puncak kalau yang ini saya lupa dan itu benar-benar cocok buat shelter dadakan tapi ya kalau berani sih wah itu keandekan itu malam gue yang gak tau mikir sih nah akhirnya lanjut sampai ke puncak Troghati ternyata sampai puncak Troghati ada perubahan lagi di bagian penampungan air kondisi di penampungan ini juga berbeda lebih apa ya kayak dirawat gitu loh ada penutupnya jadi kalau teman-teman mau ngambil itu dipastikan bersih itu jernih banget meskipun kelihatan dari atas kayak kotor gitu loh tapi aslinya bening banget itu dan ternyata Pak Hamzah gak ada waktu disitu mungkin emang biasanya ada momen-momen hari tertentu sih Pak Hamzah naik sebenarnya udah kayak kangen itu ketemu Pak Hamzah pengen ngobrol-ngobrol lagi mumpung dulu itu kan saya masih malu-malu belum ada kayak pertanyaan yang unik-unik sekarang saya pengen nanya yang unik-unik gitu loh soal Pak Hamzah semoga next kalau ada kesempatan ke Troghati lagi ketemu beliau pengen dan malam itu benar-benar badai topros teman-teman sampai pagi jadi pokoknya malam itu angin semakin keceng semakin keceng suhu kemarin nyentuh sebenarnya nyentuh sebelas tapi waktu dicek kembali itu kondisinya agak error pengukur suhu yang punya mas Arif itu gak tau mungkin agak turun dikit pas malam oke mungkin itu aja untuk di malam dan malam gak ada apa-apa soalnya kita capek bedur ya sepagi sarapan lanjut lagi dan ternyata dari puncak Troghati menuju ke puncak perbatasan puncak triangulasi terus puncak Troghati badai masih seperti itu nah ini ada edukasi dikit terkait kenapa kok kita memutuskan untuk lanjut explore gitu dalam kondisi seperti itu nah kemarin saya sempat pas perjalanan itu mikir ini harusnya normalnya kondisi seperti ini lebih baik kita turun lewat jalur yang sama kan udah jelas ya ini sedikit mungkin ego kita aja ya karena emang tujuannya sebenarnya kan bukan puncak Troghati sebenarnya kita pengen melintas jalur aja kalau kita gak ngelintas artinya ya kita mentok ke Troghati aja tapi ya ya wes lah yang kebaca itu tujuan kita emang seperti itu tapi untuk sisi keselamatan itu kurang sih sebenarnya kalau kondisi seperti itu kok lanjut explore nah dan kemarin saya sempat dikejutkan juga sama bekas kebakaran teman-teman gak tahu ini normal apa enggak soalnya bekas kebakaran di jalur yang dari Troghati ke Dorowati itu cukup unik uniknya itu kenapa kebakaran disitu kondisinya itu berblok padahal kan itu satu punggungan angin juga mengarah ke arah yang sama tapi kenapa kok kondisi waktu di puncak triangulasi puncak Dorowati itu kebakarannya itu kayak di garis ini kering ini basah ini kebakaran ini enggak gitu berblok dan itu cukup aneh kayak kalau buat gambaran kayak badannya ular-uling putih-hitam jadi begitu kondisi kebakarannya saya cuma mikir kok bisa mungkin kalau itu beda punggungan atau gimana normal tapi ini kan satu punggungan itu yang cukup unik kemarin kebakarannya bekas kebakaran dan ada hal yang cukup ngagetin waktu di bekas kebakaran ini kan itu ada pohon yang itulah mirip-mirip kayak orang pas ngelihat di kejauhan itu saya sempat beberapa kali itu ngelihat nah kayak pohon yang model kayak gini yang tiba kayak berdiri sendiri besar di antara kabut jadi kayak menghalu gitu loh kita ngelihat itu juga cukup mengagetkan hanya halu sesaat lah kalau itu untuk kejadian realnya sih gak ada cuma saya cuma mikirin soal kebakarannya kok bisa seaneh itu gitu loh konsepnya gimana alam ini unik dan akhirnya saya melewati jalur nostalgia saya waktu pertama melewati jalur ini jalur kerisek ya saya nyebuti jalur kerisek karena ini menuju ke desa kerisek yang ada di ponrogo waktu dulu sama pak boeran waktu ngelewati jalur ini itu wah pikiran saya cuma satu kok tambah miring banget ya ya memang dulu ada rumput ternyata ketika rumput itu habis kena api bekas kebakaran wah tingkat kemiringannya di luar nalar teman-teman disitu beberapa kali saya sempat itu kan jalan saya serong kita gini itu gak bisa kita lurus gak bisa kan dulu lurus ya kak nyerong gini tapi kan posisi lurus tapi kemarin gak bisa saya harus nyerong misal kita tujuan kesana kita harus kesini dulu kesini dulu kalau kita kesini terlalu curam dan itu bahaya dan ternyata ketika waktu lewati itu kondisinya berkabut saya dikit-dikit tanya mas juga ini bener tuh arah kesana ini bener tuh arah kesana soalnya saya tahu kalau apa ya kontur disitu model disitu kanan blank kiri ya agak blank tapi kalau terlalu ke kiri malah pindah punggungan kan bahaya beda punggungan kita nanti gak tahu kemana itu arahnya ternyata navigasi di kondisi kabut gak rekomen akhirnya sampai di bawah beda banget sama yang dulu awalnya sih enak bekas kebakaran gak terlalu berat ternyata semakin ke depan wah di luar nalar disitu saya sempat keinget berita yang lagi rame itu soal 13 pendaki tersesat di gunung kedepang rangung saya jadi punya gambaran itu wow andai gak ada map mungkin itu saya balik terlalu beresiko kalau kondisinya kita melewati rumput-rumput yang super tinggi itu dan disitu saya sempat ngecut video yang cukup lama karena kita ini kayak di tengah-tengah serumput rumput yang cukup itu luas dan tinggi sekali saya nyari batang pohon yang roboh berdiri maksudnya gini saya ngeliat rumput ini batasnya seberapa sih gitu loh ya kita gak tau posisi arah punggungannya kemana tapi posisi kita hanya merediksi arah rumputnya itu kemana sih yang terdekat yang gak begitu tinggi gak kelihatan sama sekali yowes akhirnya kita acuannya kembali ke peta ternyata kita terlalu ke kanan itu yang paling parah dan waktu disitu kita mutusin untuk saya sama mas juga berpencar dan kaget aku mas juga gak kelihatan padahal kalau tak perkirakan sekitar 3 meteran 3 meter itu kalau rumput gak tinggi kan deket kan ya itu gak kelihatan sama sekali rumput goyang goyang aja aku semikir wah ngeri misal temen-temen misah sekitar 10 meter 5 meteran lah itu bingung pasti bingung arahnya itu kemana kita itu bingung gak kelihatan sama sekali dan itu kita nginjaknya itu belum tanah full rumput ketika kita beneran nginjak tanah dalem banget wah mesing lah waktu disitu sampai akhirnya saya nyerah dan mas yoga yang ngambil ari di depan katangan waktu mewati itu yang bikin ko itu kaki saya yang bagian ini loh ujung ini loh apa selakangan ini loh itu sakit banget kan kondisi itu kalaupun kita bapak juga bisa rumputnya modenya gitu dan kita bawa bukan sabit yang buat ngarit itu bukan kita bawa golok golok biasanya kan buat kayu nah itu buat rumput sulit kan malah capek sendiri di tangan intinya waktu di rumput itu adalah waktu yang paling panjang kita kemarin bingung itu kanan kiri kanan kiri wacau pas disitu sebenarnya perjalanan menuju ke puncak gunung tugel ini sebenarnya saya udah seneng karena saya udah kayak nemuin beberapa jejak gitu loh seperti jaring pemburu terus jalur yang mulai jelas dan ada banyak patahan bekas dulu saya lewat situ itu seneng tapi ya ternyata ya gak lama ya tutup lagi jadi kemarin itu emang jalur jelas tapi kondisinya itu gini teman-teman ini jalur nah ini itu pohon jadi jalurnya mengewati tengah-tengah pohon yang kita harus babat daripada kita babat terus kita melipir dan ternyata yus sama aja dan disitu saya baru nge kalau ternyata kita ini estimasinya cuma satu malam kita lapor ke base game-nya itu satu malam otomatis ya kita akan menambah kecepatan biar gak terlalu malam banget gitu yaudah pasti malam tapi kan gak terlalu gitu berharap begitu ternyata emang jalur berkata lain teman-teman terlalu parah akhirnya kita memaksa untuk game lagi oke akhirnya itu sampai di puncak dudo ya ini di padua dan puncak dudo-nya seperti itu kondisinya itu pokoknya itu ujung dari punggungan kok ada jalur kok udah kebawah kita putusin untuk disitu puncak gunung tugel ya mungkin gak tau mas Yuga beneran puncak tugelnya di titik situ bukan gak tau tapi alhamdulillah puncak tugel udah udah sampai oke lanjut ke part 3 oke untuk di part 3 saya kasih thumbnail jalur yang aneh semakin tidak kondusif yes kemarin bener-bener gak kondusif sama sekali yang akhirnya kita nge-game lagi oke part 3 dimulai dari puncak tugel dari puncak tugel inilah kita semuanya itu belum pernah lewati jadi kita pure acuan dari peta dan petanya kasih tau teman-teman petanya ini adalah peta AMS peta dari jaman Belanda tahun 1938 bisa dibayangkan pembuatannya segitu jadi disitu ada apa ya jalur yang warnanya merah jadi kita hanya ngikuti jalur itu tapi kemarin sempat seneng kalau dari puncak tugel ini jalurnya semakin jelas saya malah optimis waktu itu wah bisa ini kita sampai ke kamung seran malam tapi gak terlalu banget gitu loh gak sampai menjelang pagi gitu gak jadi optimis kemarin karena kondisinya punggungannya juga semakin sempit gak terlalu parah sih sempitnya tapi semakin jelas ternyata itu hanya awalan aja ya seperti sebelumnya hanya di awal aja jelasnya semakin masuk ke bawah semakin jalan ke bawah itu ternyata semakin parah dan model tertutupnya itu udah gak seperti waktu di part 2 itu yang lebih ke rumput ya ya ada sih mau sampai puncak tugel beda tapi untuk yang di puncak duduk menuju puncak duduk ini bener-bener kayak kayu jadi kita robust pohon-pohon kecil gitu loh tumbuhan kecil bukan rumput lagi wah itu nambah parah itu dan disitu saya mulai ada kekacauan kacauannya ada di kaki kanan saya posisi kayak semi selih gitu loh kram lah mungkin kram kram jadi kalau terlalu lebar langkah saya itu sakit banget disitu saya sempat ngomong sama juga mas di depan juga aku udah gak kuat dia bilang gitu kemarin ditambah lagi efek dari tuh makanan coklat gigi saya mulai cenut-cenut waktu itu disitu banyak sekali yang tak skip karena ya kita kita ini nungguin mas yoga babat-babat itu loh temen-temen jadi wes lah daripada nanti rekaman saya cuma diem gitu ya wes tak skip waktu itu dan itu banyak akhirnya ya tak skip terus gak tak rekam rekam karena kondisinya begitu terus kita jalan cuma satu langkah satu langkah terus itu sampai akhirnya kita nemu jalur yang modele semak semak itu apa kayak rumput ilalang semak semak akhirnya sedikit ringan lah daripada kita harus babat tapi sama aja semak semak nya itu terlalu over tinggi kita nginjak kepleset pokoknya momen itu ditambah hujan ya itu itu juga lumayan lewati semak apa rumput ilalang itu yang cukup tinggi nah setelah lewati semak semak itu kondisi kemarin sebenarnya itu di video udah gelap teman-teman karena kamera saya itu auto jadi kayak goyang itu ya nah itu nandain kalau kondisinya itu sebenarnya udah gelap jadi kayak stabilizer kamera kayak fungsi itu nah akhirnya disitu kita lewati itu disitu sempet kita lewati pohon yang lumayan lebat banget kondisinya ini tuh kayak tirai semak 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 kayak tirai wah itu sempet don kok jalurnya gini ini udah segini jam setengah enam udah mulai gelap nah disitu saya kan posisi ada di belakang sempet terhundingan sama mas j sama mas arif kalau mending ngetem aja daripada kita maksa dengan jalur kayak gini trek malam tapi mas j sempet ngomong ya kalau posisi jalur jelas gak masalah trek malam gitu akhirnya yaudah kita mutusin tuh pokoknya jalan dulu sampai puncak ke puncak duduk soalnya dari situ pas tak cek itu tinggal sekitar 100 meteran disitu tapi ya kalau kondisi seperti itu 100 meter kayak 1 kilo hitungan jam pokoknya lama banget terus disitu akhirnya kita nemu pohon yang mirip yang sama kayak di puncak duduk nah disitu kan lumayan longgar kita dari situ kita nyari tempat game karena udah sebenernya kita nyari tempat game itu bukan kita terus nge-game enggak kita istirahat lama karena kondisi udah mulai maghrib kan gitu udah waktunya maghrib di break gitu loh tapi tetep dari situ mas juga berusaha lanjut babat terus kita nunggu lama banget sampai kita disuruh wis tungguin aja dulu tak ceknya di depan wis gitu akhirnya kita nunggu disitu nah akhirnya kita sampai di puncak duduk kita direin flashit sama tenda waktu itu eh enggak rencana flashit aja kemarin nah disitu apa ya kan kondisinya enggak ada sih kita sempet bersihin jalur biar ada tempat yang agak lebar nah disitu saya sempet mikir ini apa lanjut ya apa mau lanjut gitu nah saya tepuk mas juga bundanya mas yakin mau lanjut gak apa-apa wis kita istirahat dulu aja nanti kalau lihat situasi kita lanjut yaudah kita akhirnya direin flashit nah pas waktu kita belum selesai direin flashit tiba-tiba mas juga nyeletuk wis kita kem aja dulu soalnya masih 3 kilo wah ternyata dari puncak duduk ke kampung seran itu masih 3 kilo bayangin itu jelas-jelas malam gak kelihatan jalurnya seperti itu kita jalan masih 3 kilo wah auto ya untung setelah paginya kita lewati jalur itu untung gak jalan malam oke sampai disitu ya wis kita nge-game semua kira-kira ada keanehan gak mas sampai sini untuk di menuju ke puncak duduk itu gak masih sama anehnya itu jalur jalur semakin parah itu aneh apa gak intinya jalur itu bukannya semakin enak atau gimana tapi semakin kacau semakin parah ya tau sendiri kita lewati jalur jaman belandar tahun 1938 itu andaikan beneran kok terakhir tahun segitu ya lucu tapi gak mungkin lah kalau terakhir lewat itu kok tahun segitu pasti ada 1-2 pemburu yang lewat itu ya yang lewat hanya pemburu aja teman-teman lewat jalur itu oke lanjut ke perjalanan dari puncak duduk disinilah momen dimana saya ini wah ngerasain bener-bener kayak wah intinya merasa-merasa kemarin itu merasa-merasa saya paling barbar beda sama merasa-merasa sebelumnya yang kita ini bisa merediksi depannya itu kita masih wah itu udah jelas itu tapi kalau ini enggak kita melihat ada yang kelihat sampai jauh itu mas ikim babatnya masih jauh jauh panjang gitu terus sampai saya enggak bisa ngerekam itu kalau saya rekam durasi dari puncak duduk sampai hutan yang modelnya kayak gitu itu durasinya bisa sampai 1 jam lebih di video makanya itu tak skip pas disitu ya karena masa kita melihat kembali membabi buta kan kita nunggu aja sampai capek apalagi direkam terus gitu memori saya enggak cukup dan ternyata setelah kita masuk ke hutan dan saya tahu tantangannya akan berubah berubah itu ada di duri teman-teman wah ternyata benar wah kita melihat duri itu kayak bayangin itu kayak rumput-rumput yang di part 2 itu berubah jadi duri semua jadi kita itu melintasi modelan kayak gitu tapi ya enggak terlalu panjang cuma ya misal 5 meter terasa kita babet duri enggak tahu sih yang babet kan mas juga pas itu kita jalan kayak di jawil jawil mantap pokoknya tapi enggak tahu saya belum ngecek celana saya soalnya kemarin saya juga pakai celana itu salah kondisi celana quick dry tapi terlalu tipis kayak celana tidur itu salah itu harusnya yang celana yang sebelumnya tak pakai tak pakai lagi yang tebal itu pinggak kemarin salah pakai celana jadi kayak celana itu apa duri yang langsung nyentuh kulit nah ada satu lagi momen yang dimana GPS saya yang tak pegang itu error itu enggak tak kasih tahu ya errornya gimana itu errornya kan saya jadi navigator waktu itu ya jadi posisi jalannya itu kita sebelum error itu kita ngikut jalur jadi tanda panah di peta itu ngikut jalur lah kita jalan terus nah pas disitu ya enggak tahu tiba-tiba harusnya arah panah ini ke depan itu enggak mau teman-teman mau muter jadi semakin tak gini itu muter gini terus jadi kayak berbalik berbalik terus saya begini berbalik jadi arahnya itu enggak ke depan lagi balik terus ketika tak puter ke arah sini-sini tetap arahnya balik terus aku sempat lah kok tiba-tiba error saya melihatnya di arah ke kanan itu kayak kan kayak bukit kayak puncak gitu apa ada medan magnet seakhirnya kayak GPS muter-muter di situ gitu ya positifnya gitu tapi yang enggak tahu kalau emang ya namanya aplikasi ada error atau ada bug itu normal cuma dikondisi dikondisi kayak gitu yang awalnya normal terus tiba-tiba tak lihat kok muter itu muter ya panik akhirnya di kemarin dikeluarin aplikasinya terus masuk lagi sambil jalan normal lagi kemarin normal Alhamdulillah enggak sampai muter kalau enggak beres aplikasi itu waduh mau menurut siapa lagi soalnya kan panduan kita hanya pure di map itu aja nah dan saya di perjalanan itu sempat nemu duri yang cukup unik teman-teman ini tak tunjukin video foto durinya ini duri spesies baru yang tak temui wah ini duri yang paling ngering lebih cawelan soalnya saya ini melihat pohon itu kalau dari jauh itu kayak sejenis pohon kalau di darataran rendah itu kayak pohon yang itu enggak ada duri ternyata waktu kita nyenggol durinya itu kayak mawar tau sendiri duri mawar kayak apa dan itu mirip banget durinya kayak mawar persis kayak mawar cuma pohon aja beda itu pohon apa dan biasanya kalau yang masih muda ujungnya itu kan lunak durinya itu enggak justru yang paling mudah itu lebih rapet lagi durinya nah di sesi sebelum saya sempat moto ini itu saya sempat kan itu baru pertama kali ketemu duri yang model kayak gitu saya saya masuk lubang ternyata disitu itu ada duri yang model itu banyak jadi saya nginjak di tengah-tengah otomatis kan yang nancep di apa yang nancep di celana saya itu kan banyak itu mau ngelopas saja lama banget jadi ketika ditarik sini sini nyangkut tarik sini sini nyangkut terus gitu sampai emas juga itu teriak ayo kalau jalan cepat wah itu ngelepas duri aja waduh lama banget dan saya berharapnya jangan ketemu lagi lah soalnya gak bisa ditebak teman-teman kayaknya itu sama pohon-pohon yang besar-besar itu beda lagi kalau cawelan cawelan itu dari poh daunya itu udah kelihatan wah ini duri ini duri itu itu gak parah sih ini kalau durinya spesies baru mantap wilis nah kemarin waktu lewat ini di jalur ilalang yang cukup tinggi-tinggi ini itu saya sebenarnya udah mulai seneng soalnya kan dari sini kita bisa ngeliat area perkampungan di sakare atau gak tau lah pokoknya kelihatan rumah-rumah jadi sedikit lega lah pas disini tapi ternyata ya itu hanya untuk menyemangati aja kita jalan ke depan kembali lagi sampai bosan kok jalurnya gini terus kebuka ke tutup berkali-kali untuk menuju ke ini kamusiran parah pokoknya nah di konsidisi ini setelah lewati semak-semak ini ilalang ini kita sempat menemukan jalur yang sangat-sangat jelas dan kita yakin ini jelas ini jelas ini jelas inilah gara-gara saya bikin thumbnail jalur yang aneh tak jelas ini kan setelah ilalang kita ketemu jalur hutan nah pas masuk hutan ini itu kenapa kok saya somenang banget karena disitu jalur itu udah jelas maksudnya jelas dalam artinya kelihatan kalau ini bekas jalur dan ada cacan apa ya daun-daun itu baru itu kalau tak lihat wah intinya baru lah satu hari dua hari lah paling lama bahkan ada yang masih baru banget di tebas gitu loh nah ini gak tau ini hewan atau apa tapi kalau dilihat dari modelnya itu bukan ini orang gitu nah disitu kan seneng posisi kita udah seneng banget semangat berarti dari sini jelas terus pastikan jelas terus bahkan kita sampai excited lah disitu nemuin jalur gitu nah dan ternyata setelah gak lama kita jalan terus jalur itu jalur itu kayak dipotong tas hilang bahkan di kondisi itu kita sempat kayak apa ini salah jalur ini salah jalur gitu dan jejak-jejak yang modelnya kayak cacan pok daun itu itu bener-bener kayak gak ada teman-teman maksudnya loh ini normalnya ya minimal adalah bekas orang lewat tapi itu gak sama sekali bahkan setelah lewati hutan ini itu kembali lagi tertutup yang seperti yang di belakang video-video sebelumnya disitu sempat wah ini terus ini tadi jalur siapa gitu dengan jalur sejelas itu kok tiba-tiba ngilang gak mungkin kalau satu hari dua hari dilewati jejaknya itu hilang gak mungkin dan itu posisi kondisi patan itu terus daun itu itu baru banget anget lah masih anget itu tapi seketika mau masuk habis hutan ini itu langsung pas kembali kayak tertutup total bahkan kita nyobain arah ke kiri itu gak ada ke kanan jelas ketutup udah kelihatan wah mulai panik pas disitu akhirnya ya kembali jalan satu-satunya itu kan rencana kita melewati ngikuti itu jalur itu terus rencananya berhubung kok tiba-tiba ngilang jalur yang jelas tiba-tiba hilang akhirnya kembali lagi kita dipandu oleh map tahun segitu ngikuti map itu lagi dengan konsekuensi kita melewati jalur yang ini modelnya kayak ini kayak apa ya ini rumput apa-apa sih tanaman tebu tapi modelnya kayak ini nah disitulah paling parahnya kita babat-babat soalnya pohon model itu kan lunak bukan lunak lebih ke alot gitu di babat itu berat gak bisa sulit akhirnya jalan satu kita injak terus kita injak kita injak dan itu ujungnya itu benar-benar gak kelihatan sama sekali itu jelas soalnya posisi terlalu tinggi dari kita wah disitulah kita ini sempat kayak ya namanya orang capek ya jadi sedikit ada perdebatan enaknya ini gimana lewat semak-semak atau yang model kayak tebu ini gitu loh tanaman tebu ini akhirnya disitu mas juga memutusin untuk melewati tengah-tengahnya ini tebu ini soalnya mas juga bilang kalau terlalu ke kanan itu blank ya emang sih dilihat dari topografi emang blank disitu sempat wah kita kayak pasrah 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 gitu ya ini posisi yang paling beratnya itu disini jadi posisi bisa gak bisa mau gak mau harus kita ijak kalau cuma kita babat itu gak bisa nah disitu nah saya sempat punya inisiatif untuk melihat jadi pas mas juga babat-babat itu saya punya inisiatif untuk melihat ke bawah ke jalur itu di lalangan posisi kelihatan ya kira-kira ujung dari tanaman tebu-tebu ini panjang gak sih yang ternyata enggak alhamdulillah akhirnya saya masuk lagi ke jalur itu wis lanjut kita lurus dan ternyata alhamdulillah kita bisa melewati jalur yang model tebu ini tanaman tebu mantap teman-teman jadi itulah part 3 cerita dari part 3 terus apa ini mas yang di part 3 yang seru kalau menurut saya yang paling berat itu saya di part 3 ini nahan sakit waktu dari puncak tukul terus waktu lewati dure-dure itu dan yang terakhir ini lewati pohon tanaman tebu ini ini yang paling berat sampai kita ini kayak ada rasa-rasa kayak sebel gitu cuma sekali lagi di kondisi seperti ini ego itu paling penting harus bisa mengendalikan kalau enggak selesai semua oke mungkin itu aja di part 3 terus ada mungkin ada pertanyaan lagi yang bikin ganjil ya jalur aneh yang tak bilang aneh ya itu tadi kenapa saya bikin thumbnail jalur aneh ya itu mungkin teman-teman bisa pahami kalau ada yang kurang bisa tanyakan di kolom komentar dan selanjutnya ini video yang tadi di awal tak bahas lagi nah kemarin waktu ya itu setelah kita turun sampai bawah disitu mas juga ngerahin kita nah kenapa kok kita akhirnya ngumpas itu karena mas juga kan pernah dulu ke puncak patuk banteng namanya nah disitu ternyata deket sama jalurnya mas juga dulu pernah lewat situ akhirnya kita langsung motong ke kanan kalau itu kita ikuti jalur peta lama itu kita masih gini loh dan itu akan makan waktu cukup lama kalau dilihat dari jalur seperti itu akhirnya kita memilih untuk langsung motong kompas saja nah ternyata kita sampai dasar itu kita ada di tengah-tengahnya lembahan tengah-tengahnya puncak ya bukit nah disitu mas juga ngarahin untuk kita ngikuti jalur air jadi itu yang hija itu air nah mas saya udah babat parah itu babat paling parah saya itu saya sempat melihat kalau di depan ini kok pohonnya agak berjarak ya terus saya inisiatif di depan saya ada pohon tumbang cukup besar mas juga saya bilang udah stop itu saya suruh berhenti saya naik ke pohon itu saya lihat blank jadi kemungkinan jalur air itu air terjun meskipun kecil saya enggak tahu ketinggianya berapa tapi dari pandangan saya kok pohon itu berjarak gitu loh seolah-olah pohon ini ujungnya ujungnya dasarnya itu dalam banget jadi kayak gitu kan kelihatan akhirnya kita balik lagi tak suruh ngecek mas ini jalurnya bener gak nah disitu kita lihat kayak kita ke kanan ternyata ya namanya topografi ya pastikan pakai hp apalagi koordinat itu kan ya geser-geser dikit lah 1 meter 3 meter itu hajar tapi kalau di kondisi aslinya 3 meter 2 meter ya itu kalau sebelah jalur blank kan bahaya akhirnya kalau ini jalurnya ya kita lewat sini tapi konsekuensinya kemarin itu ada pohon besarnya segini itu peroboh dan diantara pohon itu ada yang jalurnya tababat model ini itu panjang teman-teman dan di depan ada aliran air saya takutnya gini waktu setelah kita melewati itu ternyata kondisinya itu blank gini gitu dan ternyata airnya itu ternyata kecil aman akhirnya melewati itu aman sayang sekali pas disini saya benar-benar kehabisan memori dan mau ngambil kondisi ya kemarin semi grimace jadi saya harus nyari tempat yang enak untuk buka memori lagi gitu setelah ketemu air itu jalan disitu malah parah lagi ya kayak itu pohon roboh ada rumput-rumput yang model gitu di awal tapi ini lebih panjang lagi saya kan melihat dari bawah ini wah gak bisa mas gak bisa kalau kita kesitu saya mikirnya di blank di air terjun sebelah kiri itu tadi yang udah tak lewati saya mikir coba mas lihat petani lagi aku punya keputusan untuk kita itu apakah kita naik ke puncak itu aja kita ngikut di punggungan tapi mas juga bilang jangan-jangan nanti jauh libirnya jauh wis tak pastiin sebenarnya ini bener jalur mas gitu mas juga gitu tapi kondisinya kayak gitu masa gak bisa wis gini kita nanjak dulu jadi terpaksa waktu itu saya ngelewati tebing ya vertikal jelas vertikal tapi enaknya tebing vertikal itu tanahnya gembur jadi kita masih bisa buat kayak jalur tangga gitu loh jadi kita injak-injak terus gembur kan jadi tangga saya pegangan kayu pokoknya bisa sampai atas gitu meskipun vertikal nah kalau gak salah kemarin vertikalnya itu sekitar ada 5 meter 4 meter lah jadi intinya gak bisa lah kalau kita cuma pegangan langsung sampai itu gak harus jalan dulu itu pun saya sambil zigzag nyari buat tangga gitu sampai atas saya ambil flashit buat teman-teman yang dibawa soalnya kondisikan jalur gembur itu kalau semakin sering diinjak kan tambah parah mending saya ngasih bantuan flashit saya saya bentangin tak jelurin kebawah disitu saya sempat istirahat dan nyobain nyari-nyari memori saya memori saya itu kembar teman-teman ada 4 yang kosong satu yang tiga ini kan udah tak pakai saya cari-cari maksudnya saya ini momen mau sampai kampung jadi harus tak rekam gitu saya nyari itu gak ketemu akhirnya terpaksa saya ingat wah memori di perjalanan awal ada yang masih sekitar 6 menit nah jadi itulah kenapa tak skip dan disitu benar-benar wow parah banget teman-teman mungkin ini ada video dari mas j sedikit modelnya itu seperti itu semua full tapi saya yakin ini lebih enak daripada yang sebelumnya soalnya kondisi itu bukit begini terus datar habis itu blank jadi kita lewati itu terus nempel ke bukit itu terus jadi modelnya kayak S itu letter S terus begitu terus dan kita lewati 3 ether zone dan uniknya kan kita udah rapas itu jalur jelas enak jelas jelasnya jalur itu ya seintinya enak gitu terus jombolas kelihatan enggak tetap babat tapi termasuk itu udah jelas setiap sampai air terjun itu seperti itu warah tertutupnya sampai kacau itu ada tiga tapi disitu saya sempat di video seneng banget karena dari sini mas juga ngabari kalau sebentar lagi sampai wah itu perasaan saya udah seorang banget terus enggak peduli ini jalurnya masih panjang apa enggak atau malam apa enggak pokoknya ini jelas kita hidup gitu jadi kemarin itu bagian yang bikin saya itu bener-bener kayak emosi tapi emosinya itu emosi positif enggak terus emosi ke semua enggak positif emosi ayo gitu waktu di situ di jalur ada air terjun itu itu kondisi bener-bener enggak bisa dibabat kenapa saya lewati tebing yang vertikal itu itu enggak bisa dibabat dibabat pun itu butuh waktu mungkin sampai malam cuma lewati itu kemarin dari tebing itu jalan kita turun lagi sebenarnya jadi kayak cuma lewati itu rumbu-rumbuan itu semak-semak itu yang cukup parah ditambah pohon tumbang tapi di sesi sebelum kita kembali ke turun dari tebing itu saya kekeh untuk nyobain naik ke bukit tapi berhubung di peta mas juga yang jalur patuk banteng itu jelas banget ya gimana kita lebih baik kita turun lagi gitu tapi tetep kemarin enggak ada keyakinan kalau kita turun lagi di bawah ini jelas enggak apa sama kayak yang sebelumnya kalau sama waduh parah lagi dan itu kondisi kalau enggak salah udah mau maghrib lupa aku jam berapa disitu momen yang dramatis tapi ada keyakinan untuk kita ini bakal cepat sampai gitu loh meskipun masih puanjang banget dan akhirnya kita sampai di kamuseran itu pas maghrib kondisinya terus sampai disitu kita sempat istirahat nunggu jemputan kita sempat koling-kolingan sama yang jemput kita sempat numpang istirahat saya juga sempat makan sempat tidur dan kondisi seperti itulah pokoknya intinya Alhamdulillah kita sampai di kampung seran dengan selamat meskipun jemputan kemarin enggak jadi enggak bisa jemput saat itu tetap Alhamdulillah mungkin besoknya kita lanjut dan jam 10 jemputan datang sudah datang jam 10 kita balik ke kare dulu dijemput pakai jeep kita malam-malam semantap terus waktu di perjalanan balik ini cukup unik unik sekaligus ngeri nah kemarin kan jam 10 kita dijemput pakai jeep menuju ke base camp lah ke rumah mas juga nah di perjalanan dari seran ini sempat ada halangan teman-teman halangannya itu pohon roboh yang cukup besar nah disini sempat ditarik sama jeep wow 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 kita terhalang polifpo pun teman-teman mas kemarin selamat menikmati selamat menikmati arah mana rupa enggak tahu banyak bocor diganti dong tapi tetap kita nikmati dengan sebatang rokok apapun itu harus dinikmati meskipun itu kesulitan makasih kamera nah pas di kondisi itu saya lupa sih ngomongnya itu di sesi mana itu ada obrolan sopir sama temennya pak sopir sama temen itu ngomong ini apa ada yang bawa sampah ya nah itu yang bikin tanda tanya tiba-tiba orangnya ini ngomong begitu dan sempat cerita kalau sering kejadian disitu nantinya dicegat lah sosok-sosok gitu sering nah makanya pas sopir itu pas jemput kita ngajak temen ternyata setelah kejadian itu saya jadi mikir kok bahasnya ke sampah gitu loh emang kita kemarin bawa sampah sih ya eh enggak 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 bawa sampah tapi kenapa kok sopirnya itu itu bilang sampah aku lupa sih mas Ji kemarin yang bawa sampah itu ditaruh di kampusiran apa enggak lupa jadi intinya obrolan sopir yang sama temennya itu bawa sampah ini apa ada yang bawa sampah gitu loh saya sampai sekarang masih mikir kok sampah ya dengan kejadian-kejadian yang seperti itu kenapa dikaitkan dengan sampah cukup unik sih sampah nah jadi perjalanan keseran itu hanya itulah halangan kita pun robo sama ban yang tiba-tiba bocor ya kalau dinara sih ya saya enggak tahu kondisi bannya gimana saya enggak tahu dan akhirnya sampai di rumah Mas Yuka dengan selamat dengan perasaan yang wow hidup kita intinya itu aku sempat bisa berkata-kata pendakihan ini dan efek dari perjalanan kemarin itu yang sempat buat story di IG tangan saya di bagian ini yang ngangkat mos ini itu kayak ngangkat apa ya barbel ya kuat itu kemarin kendalanya untuk yang kaki yang aman yang lain aman katanya tangan aja aduh ya seperti itulah teman-teman dan sekali lagi itu bukan pendakian yang untuk dicoba itu pribadi saya kalaupun itu enggak tayangin kemarin ya enggak masalah itu emang pribadi saya sendiri untuk eksplor kegunungan wilis puncak-puncak yang lain dan ya ya seperti itulah pendakian versi ego wena ego saya oke mungkin itu aja yuk teman-teman untuk cerita ngolas wilis lintas kamung seran next nantikan pendakian saya selanjutnya di gunung merbabu merbabunya via mana coba tebak oke gitu aja kalau ada pertanyaan atau masih ada yang ganjel di cerita saya ini teman-teman komen aja di kolom komentar nanti saya jawab lewat story story di IG eh story dong pakai real nanti saya jawab pakai real pokoknya teman-teman bertanya saya jawab lewat IG jangan lupa follow instagramnya di situ oke dan sahabatau ada yang minat sama ini oke mungkin gitu aja assalamualaikum warahmatullahi bergatuh salam stahi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati